Intro Akhirnya, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, menjawab surat protes PSSI atas sedugaan maini mata di Piala AFF 2019-2022 antara Thailand U19 vs Vietnam U19 Namun sebelum lanjut, juga subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah, mari kita lanjut Respon dari AFF dalam menanggapi surat yang dilayangkan oleh PSSI beberapa waktu lalu dimana ada dugaan main mata antara timnas Thailand U19 vs Vietnam U19 dalam Piala AFF U19-2022 Sebagaimana diketahui, sempat terjadi polemik ketika Thailand U19 dan Vietnam U19 saling berhadapan pada hari Minggu 10 Juli 2022 di Stadion Madia Jakarta Pasalnya, kedua tim dianggap bermain mata sehingga laga berakhir dengan skor sama kuat satu sama Dengan kondisi tersebut, Thailand U19 dan Vietnam U19 pun lolos ke babak semifinal Piala AFF U19-2022 Sementara timnas Indonesia U19 meski tersingkir di fase grup karena kalah head-to-head dari Thailand U19 dan Vietnam U19 Banyak masyarakat Indonesia yang kemudian mencurigai pertandingan Vietnam U19 kontra Thailand U19 tersebut Sebab kedua kubu nampak ogah-ogahan menyerang ketika skor sudah sama kuat satu-satu Dengan sisa waktu 12 menit lagi Pada akhirnya, hal ini mendorong PSSI melayangkan surat kepada AFF Agar dilakukan penyelidikan terhadap pertandingan tersebut Hasilnya, AFF menyebutkan kalau Vietnam U19 dan Thailand U19 tidak melakukan pelanggaran fair play selama 12 menit tersebut Kami berterima kasih kepada AFF karena sudah merespon surat resmi dari PSSI Setelah adanya surat resmi dari AFF itu, kami PSSI menerima keputusan tersebut Pada dasarnya, surat itu hanya ingin mempertanyakan apakah laga itu berjalan fair play atau tidak Kini semua sudah jelas dan tidak ada masalah lagi Ujar manajer timnas Indonesia Endri Erawan yang dikutip dari laman resmi PSSI pada hari Sabtu 30 Juli 2022 Bagaimana pendapat kalian? 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 Bagaimana pendapat kalian?